Intro Buat iya ya, agap aja semua ini pembelajaran hidup ya Biar kedepannya tuh gak bikin-bikin masalah kayak begini gitu yang merugikan banyak orang Ya selama ini kan Hilda sabar Selama ini dia ngelecehin Hilda lah Gila dibilang anak haram loh dia Dibilang anak haram gitu Balik lagi disini Hilda kan hidup tuh bukan sendiri ya Hilda hidup itu, ada orang tua gitu Maksudnya ya kalian bisa lihat sendirilah gitu Gimana sih perasaan orang tua Hilda gitu Anak perempuannya dihina, dikatin anak haram, dilecehin lah Dibilang Hilda yang gak bener lah Ya dibilang Ibu Hilda gak bener gitu Pekerjaannya apalah ya, saya enggak lah Inilah, inilah, inilah Maksudnya yaudah anggap aja ini sebuah karma dari yang di atas ya Selama gue menjalin hubungan kalau kita mulai flashback ya sama Hilda itu Hampir beberapa tahun memang jujur Hilda itu sangat-sangat terpekan Aku setiap saat dia nangis dengan ada pemberitaan Gue yang selalu menjemangati Hilda Jangan-jangan pernah patah semangat kita Harus semangat kita hadapi Kalau misalkan kita memang tidak salah Kita jalanin, kita hadapi masalah ini Dan alhamdulillah masalahnya pelan-pelan-pelan selesai Semua terbuki Pokoknya apapun di luar sana yang tentang kita Kegelekan kita Kita ikhlasan, kita senyum Suatu saat bangke Pernama yang bangke Suatu saat bakalan disiung Ibar kata dia Dia menyembunyikan sesuatu Bakalan ketahuan juga kecil juga sama kita Jadi alhamdulillah Ya balik lagi Ini tidak menyalahkan siapa-siapa Yang paling penting Ini suatu kebelajaran kebiasaan semua Semoga tidak ada lagi hal-hal selacam ini Cuma tujuan dia Ya tahu sebenarnya tujuan dia untuk Menjatuhkan nama baik pilih Karena faktor sakit hati Tapi disini kan pilih selalu menekan Pilih tidak bisa memaksakan nila untuk Soalnya balik lagi Karena nila juga ibar kata Sudah tidak mau lagi Dan dia memaksakan diri untuk 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 mendapatkan nila lagi Jadi yaudah lah Dan akhirnya dia Dengan cara membuat buku tersebut Dan merugikan dia juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!